Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan kali ini Ini aku udah lama banget gak bikin monthly favorites Dan ini udah terakhir tuh Aku kayaknya bikin tuh bulan Juli deh kalo gak salah Dan sekarang tuh 2 bulan November, which is aku akan bikin October Favorites Yang pun gak kerasa banget Ini berarti fix Udah 1 tahun Aku bikin Youtube Yeay Dan apa ya, seneng banget Karena kayak, ya ampun gak kerasa ternyata udah setahun Meskipun pas awal Kalo kalian pengen liat ya video aku pertama kali Nanti aku akan link di bawah Video pertama kali itu, itu adalah October Favorites Kalo gak salah, 2015 Gemes banget, itu masih kayak pake Kamera biasa Terus gak ada lighting sama sekali Ini juga lighting sih masih agak biasa juga Cuman dulu tuh Seadanya banget, tapi kayak Karena pengen banget dan semua orang Di sekitarku tuh udah nyuruh Udah biak, please bikin Youtube Dan akhirnya tuh aku bikin pertama kali bikin Youtube Itu, jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak Buat para temen-temen aku disana Yang udah ngedukung aku banget Yang udah jadi subscriber aku Followers aku di social media dimanapun Dan doain aku Semoga bisa menjadi Youtuber Yang bersah aja dan baik Dan ya pokoknya kalo kamu udah nge-subscribe Dan ya kalo kamu udah subscribe aku Terima kasih banyak Jangan lupa ajak temen-temen kamu semua juga Nge-subscribe aku ya Oke, langsung aja biar gak lama-lama Aku berarti ini jatohnya Dari antara Juli sampe Oktober Barang-barang apa yang aku suka banget Tapi lebih khususnya untuk di bulan Oktober Kita mulai dari Mungkin lebih ke kayak skincare Atau body lotion dan lain sebagainya Baru makeupnya terakhir, oke Yang pertama aku mau mention itu adalah Ini dia Laneige Lip Sleeping Mask Ini aku suka banget parah Jadi setiap hari Gak setiap hari sih Lebih tepatnya kalo aku inget aja Tapi kayak seminggu mungkin 2-3 kali Aku pake ini Dan ini botolnya kecil gitu Terus ada ininya Dalamnya tuh warnanya pink Ada spatula kecil gitu juga Ini Jadi kamu tinggal ngescoop aja dikit Terus ditaruh di bibir Set Dibiarin aja sampe besok paginya Dan besok paginya fix Beneran itu Bibir kamu tuh lembut banget Kayak So juicy banget Mantap Terus yang kedua Untuk masker Ini sebenernya sih udah Lama banget Bertahun tahun aku tuh selalu beli ini Dan aku emang cocok banget pake ini Apa tuh? Yaitu ini ada Lush Mask of Magneminty Ini Emang best seller dari Lush Ini warnanya hijau Dan aku juga emang udah tau Dari review youtuber-youtuber gitu Emang ini bagus banget Dan akhirnya aku beli Terus sampe sekarang Beli terus Dan aku tuh dulu belinya yang gede Karena sosok Ah pasti beli yang gede aja deh Dan ternyata Ini kan organik ya Jadi dia itu sebenernya gak begitu tahan lama Mungkin sekitar disini Tulisannya sih 3 bulan doang Tapi aku prefer Untuk agak lebih lama lagi Itu dimasukin ke kulkas aja Jadi setiap kalian mau pake maskernya Itu juga agak dingin-dingin gitu Dan pemakaiannya juga jadi bisa lebih lama lagi Gitu Terus yang selanjutnya Aku lagi suka banget ini juga Dan aku juga udah pernah bikin videonya Yaitu apa? Ini dia The Body Shop Chamomile Sumptuous Cleansing Butter Ini Holy Grail For me Banget parah Nah aku bikin videonya juga How I Take Off My Makeup Jadi ntar aku akan link di bawah juga Kalian harus coba liat Aku pake ini dan bener-bener Aduh My Bro Banget My Bro Banget Serius Ini jadi bentuknya Kayak ini Kayak cleansing butter gitu Udah tinggal dikit lu liat Aku harus beli lagi karena udah abis Dan kabar bagusnya adalah Di Jakarta Atau di Indonesia Pokoknya di Body Shop di Jakarta Kemarin aku udah liat beberapa kali Udah ada Yeay Jadi kalian bisa beli Karena aku kemarin-kemarin Beberapa bulan kemarin Aku nyari Gak ada gitu Dan emang dibilang Stoknya abis Eh sekarang Udah ada lagi Jadi kalian bisa beli Yeay Oke Selanjutnya itu adalah Body Lotion Dan ini Body Lotion Kayaknya Akan aku pake selamanya Lebih Karena aku tuh orangnya agak Peaky sih Kalo di Body Lotion Aku tuh males banget Pake Body Lotion Kenapa? Karena kalo kita abis pake tuh Kayak suka lengket-lengket Dan Karena mungkin kita tropis kali ya Jadi itu kalo misalnya ini Kayak gak nyerep gitu Terus kalo dipegang kayak Menye-menye Lengket-lengket Gimana gitu Nah Aku menemukan solusinya Itu adalah ini Redwyn Sorbelline Musterizer Restoring with Vitamin E Jadi aku tuh iseng banget Sebenernya ini beli Waktu itu aku lagi yoga Terus kayak Di tempat yoganya itu Lagi ada yang jualan Si Sorbelline ini Si Redwyn ini Terus Ah lucu banget nih Ah coba Lagi diskon juga Karena murah Gini-gini Akhirnya aku beli Nah sebenernya Aku tuh beli tuh yang Masih yang kecil Travel size ini Ini ukuran kecilnya Tapi pas aku pake Oh my god Dia bener-bener Nyerep banget Dia konsistensinya nih ya Kalo kalian bisa liat nih Nih Konsistensinya Agak kental Tuh Tapi kalo pas dipake Ini tuh bener-bener Langsung nyerep banget Bener-bener Literally Nyerep banget Dan yaudah Aku tuh Paling suka banget Meskipun ya Kalo boleh dijujur nih Baunya Agak gak enak Agak gimana gitu Cuman Dia nempel banget Terus Kayak bisa gini nih Kalian abis pake kan Terus Didiemin aja bentar Kalian kemana-mana Kalian pegang deh Itu kayak bener-bener Lembab banget kulit kita Gak kering sama sekali Tapi bukan yang berminyak Atau gimana gitu Aduh Aku suka banget ini Udah selalu Dan akhirnya Karena ini udah abis Aku beli yang ini Yang gede Nah Satu lagi nih Lotion sebenernya sih Aku juga ini udah agak Agak lama Tapi aku suka lagi Yaitu apa L'Occitane Amande Shaping Delight Ini sebenernya aku beli dulu tuh Karena Pengen kurus Terus aku pake ini Di perut Dan dia juga punya Kayak Apa sih Brushnya gitu Buat dihancurin perut gitu Terus Karena aku Gak berhasil deh Terus abis itu Aku pake itu Buat di leher sekarang Di leher Sama buat di lengan Jadi setiap pagi Setelah aku pake Skincare semuanya Terus aku pake Sorbulent ini Sama pake Siloxitane ini Dan ini Lumayan sih 200ml Buarannya kayak gini And let's jump to the Makeup My favorite Oke Yang pertama itu Aku mau gak tau dari Foundation Kalau kalian ngikutin aku Di Snapchat Atau di Snapgram Kalian pasti tau Kalau aku lagi suka banget Pake foundation ini Yaitu apa Dior Skin Star Yang Studio Makeup Spectacular Brightening Weightless Perfection Nomor 030 Ini ada SPF-nya 30 Jadi Akan ada white flashnya gitu Tapi gak Gak parah-parah banget Ini yang aku pake sekarang Aku suka banget Dia kayak glowing banget Tapi In a very good way Aku bingung Kayak gitu Untuk Concealernya Aku lagi suka banget Kan biasanya aku selalu pakenya Yang agak drugstore ya Karena kan buat sehari-hari Cuman setelah Ah Make yang agak high-end Ah Biar kepake gitu kan Terus aku pake yang ini Ini emang My all time favorite concealer Karena aku belum pernah coba yang lain sih Kayak Mungkin kalian tau Nonton Youtube Ada Tarte Shape Tape Ada Dan lain-lain sebagainya Ini Yang Urban Decay Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer Yang nomor Yang warna Light Neutral Ini Aduh Aku suka banget Parah Dia konsistensinya Itu ringan banget Sepatulanya tuh Kayak pipih gitu Kayak gini Terus juga Konsistensinya Juga oke banget Nih ya Dan coverage-nya Gak usah ditanya Kecil banget Tapi It covers All of you Your Darkness Ringan banget Tapi Nutupin banget gitu loh Ngerti gak sih So scared Nah terus Yang aku lagi suka banget lagi adalah ini Nars Radiant Creamy Concealer Ini aku suka banget Sebenernya Dari dulu Cuman Aku gak pernah pake lagi Gara-gara aku beli yang ini Si Urban Decay ini Eh tapi Pas aku pake lagi Aku suka Dan aku pengen banget Nyobain Maybelline Fit Me Yang concealer itu Katanya bagus banget juga Sampai sekarang aku belum pernah nyobain Dan sekarang udah ada di Indonesia So Aku gak ada alesan Buat gak beli Ini Udah mau abis Udah abis bahkan Udah harus beli lagi Ini udah gak Udah gak begitu keluar Cuman dia konsistensinya Lebih Kental Dibanding si Urban Decay Naked Skin itu Tapi dia coverage-nya sama Sama kayak si Urban Decay itu Aduh I love it Dan aku ini warna Medium Custard Selanjutnya Itu adalah Eyeshadow Dan eyeshadow itu Kalau kalian juga tau Aku tuh lagi suka banget Makanya ini Apa tuh Apa tuh Ini single eyeshadow Dari Make Up Forever Aku sukanya Kebangetan parah Sama dua warna yang ini Ini kayak warna Apa ya Kayak warna dirt Gitu Yang ini warnanya coklat tua Gitu Aku suka banget Cuman ini sebenernya Aku minta maaf banget Aku tuh lupa Ini nomernya berapa Dan dia tuh sebenernya Ada nomernya tuh Di belakangnya pen ini Tapi aku lupa Jadi Ya aku minta maaf Aku jahat banget sih Nggak ngasih tau Cuman Ya gitu Aku lagi suka banget ini Parah Dan untuk eyeliner Aku ada Pensil Sama ada Cair Yang pensil itu Aku dari Sephora Ini sebenernya sih Kayaknya udah pernah Aku masukin di Favorites Tapi aku lupa di Favorites yang berapa Ini tuh adalah Sephora Colorful Shadow and Liner Warna Matte Jadi warnanya Bener-bener Warna Kulit kita Gitu As you can see Ini aku pake Buat di Waterline aku Di bawah sini Jadi buat ngebuka Mata kita gitu Dan aku juga punya Warna hitam juga Sebenernya Cuman itu Kalo misalnya buat Dijadikan eyeliner Itu harus sering diraut Karena harus lancip Banget gitu kan Cuman Aku beli Akhirnya yang kecil Ini Sephora yang Cool and Liner Waterproof Dia warnanya hitam Dan dia bener-bener Creamy banget Gimana coba Dan dia di satu Ininya Ada kayak Smudger-nya gitu Tapi aku Gak pernah pake sih Kayak gitu Buat nge-smudge Untuk eyeliner Cairnya Aku lagi suka Banget Parah Ini parah sih Itu apa Kat Von D Tattoo Liner Yang Trooper Aku suka banget Parah Karena Dia Waterproof Warnanya hitam Banget Dan itemnya Item matte Yang aku suka banget Dan brushnya tuh Kayak gini Jadi tuh Kayak bener-bener Enak banget Dan kalo dipake Bener-bener langsung Warnanya keluar Look at that Suka banget Parah Ini selalu aku pake Gak pernah Enggak sekarang Udah kayak berbulan-bulan Aku pake ini banget Terus Karena emang Gak smudge sama sekali Dan I love it so much Gak ada kata-kata lain Fix Hands up Nah terus selanjutnya itu adalah Brow product Ini sebenernya aku juga Kalian tau pasti Kenapa aku suka banget si FIFA itu kan Dan aku emang selalu pake itu banget Terus karena si FIFA nya itu ada di tas aku Yang pouch yang selalu aku bawa di tas Kalo lagi makeupan tuh aku kadang-kadang suka gak bawa gitu kan Dan terus Dan aku cari-cari Aku suka lagi deh Aku suka apa lagi ya Kembali lagi aku suka kesini guys Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade Oh my god Setelah aku pake ini Kenapa Kenapa aku meninggalkan kamu Aku suka banget sama kamu Dan kayak sekarang tuh aku juga lagi suka yang Bukan yang natural gitu Pake yang bener-bener Flick banget gitu Ini Oke banget Parah Juara Ini yang aku pake sekarang Warnanya coklat Emang sih keliatannya agak coklat Tapi kan aku pake kerudung Jadi Gak begitu keliatan banget bedanya Terus kalo brush yang aku lagi suka banget pake itu Dari Zoeva yang 322 Brow Line Ini combo Gata bom Oke Dan yang selanjutnya adalah setting spray Dimana sekarang ini udah menjadi kayak kewajiban Semua orang Yang suka makeup Itu harus punya ini Karena emang bener-bener ngerubah Your makeup game Banget Parah Nah itu sebenernya All time favorite Setting spray Banget Dari aku masih kayak Mungkin kuliah kali ya Aku suka banget sama ini Sampai sekarang Sampai aku nyoba-nyoba semua Aku gak pernah bisa lepas dari ini Beneran Parah Apa itu? Makeup forever Mist and Fix Aku suka banget Parah Ini udah betul ke 100 kali Lebay Ini udah berkali-kali banget Dan ini aja udah mau abis tuh Dan aku udah beli lagi cadangannya Dan aku akan beli lagi Beli lagi Beli lagi Beli lagi Karena ini menurutku Dia tekstur finishnya tuh Ringan banget Tuh Dan kalo di muka tuh Sorry Ada beberapa produk yang Kalo dipake tuh Ngerasanya tuh kayak Kenceng terus Terlalu Teki-teki banget Sedangkan ini Kayak bener-bener air Cuman airnya tuh kayak nge-set gitu Ngerti gak? Ngerti kan ya? Dan You can never go wrong With this setting spray Parah Bisa kamu pake sebelum Pake make up Di tengah-tengah make up Mau nge-set pake powder Atau setelahnya Semuanya pake make up Udah terus pake ini The bomb Banget parah Udah Fix beli Dan yang terakhir Maaf ya berisik Yang terakhir itu adalah Lipstick Ini sebenernya Kalo kalian juga tau Ngikutin aku di snapchat Di snapgram All over my social media Aku tuh suka banget Pake apa? Pake ini doang NYX Liquid sweat Yang Nomor 04 Itu adalah Soft spoken Itu The bomb.com Dan semua orang Ketika aku pake ini tuh Pada nanyain Eh Dia lo pake lipstick apa sih? Eh Pake lipstick apa sih? Gitu-gitu Ini yang aku pake sekarang nih Nomor 04 Dari NYX Liquid sweat Liat dong Oarnya kayak Nude Tapi Nude brown yang taupe Aduh I cannot describe it Tapi ini bagus banget Jadi Kayak gini Dan spatula-nya juga Aku suka banget Ini kayak spatula concealer gitu Dan dia Liat ya Warnanya tuh Oh my god Guys Ini aku Dong Aku gak ngerti lagi Harus gimana Ini bener-bener bagus banget Aku suka banget parah Warnanya ini tuh Kayak tiap hari aku pake Gak pernah Gak Hampir tiap hari Banget parah Karena emang Warna dia sangat wearable banget Dan dia tahan lama banget Dan Gak transfer And yeah That's the end of my October favorites Thank you so much for being my Loyal subscriber For almost A year now And yeah Terima kasih banyak Banyak banget 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 Jangan lupa Selalu nonton video aku Don't forget to like Comment And subscribe Don't forget to tell your mom Your sister Your siblings Your friends And everybody To like me And to subscribe me Don't forget to always Watch my video And see you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'll see you on my next video I'll see you on my next video I'll see you on my next video I'll see you on my next video